Om Swastiastu Om Awig Namastu Namasidam Om Saraswati Namastu Bhim Waradigamaru Pini Vidya Rambam Kariyashyami Siddharabhavatume Asadam Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswarah Guru Rasaksat Param Brahma Tashmai Sri Gurave Namaha Om Siddharastu Tadastu Namaswati Umat Sedarma Pemirsa Bali TV yang berbahagia Senang sekali saya Igede Arum Gunawan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Tabanan Sekaligus juga Guru Ajeg Bali Tahun 2019 kembali dapat berjumpa Di hadapan di tengah hadirin sekalian yang berbahagia Pada kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan Untayan-untaryan Ajaran Dharma sebagai pedoman kehidupan kita Meniti kehidupan yang lebih baik Santi dan Jagadita Umat Sedarma yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Dan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Sang Sarge Sang Sarge dalam kamus Jawa kuno berarti pergaulan atau persahabatan Mengapa saya menyampaikan topik ini Karena persahabatan atau pergaulan menentukan bagaimana karakter kita Dan bagaimana masa depan kita Umat Sedarma yang berbahagia Khususnya Kawan-kawan para generasi muda Di tengah kehidupan zaman yang serba canggih Teknologi yang sangat mutakhir Menyebabkan kita Seolah-olah tidak ada batasan jarak Batasan waktu Batasan wilayah geografis Dalam bersahabat Kita bisa bersahabat dengan siapa saja Kapan saja, dimana saja dan kapanpun kita mau Kita bisa bersahabat Di tengah kemajuan teknologi ini Apalagi banyak media-media sosial Yang sekarang sedang digandrungi Oleh seluruh komponen Baik anak muda maupun orang dewasa Sebut saja media sosial Yang kini ngetrend dalam persahabatan itu Bisa menjalin persahabatan Tidak hanya dengan sesama orang di Bali saja Bisa bersahabat dengan sahabat-sahabat di luar Bali Bahkan di luar negeri Kita bisa bertatap muka Secara virtual Kita bisa berkomunikasi secara langsung Tidak seperti zaman dulu Tidak seperti zaman dulu Harus bersurat dulu Bahkan kita harus kenal dulu kepada orang itu Sekarang sekalipun kita tidak bisa Tidak pernah berjumpa dengan orang itu Kita bisa menjalin persahabatan Menjalin komunikasi Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini Maka dari itu umat sedarma yang berbahagia Di tengah kemajuan ini Di tengah kemajuan zaman ini Kita harus berhati-hati Dan memilah Memilih persahabatan Kenapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi Persahabatan menentukan bagaimana karakter kita Persahabatan menentukan bagaimana masa depan kita Umat sedarma yang berbahagia Persahabatan dapat membuat kita menuju kemajuan Mengapa demikian? Karena memang sastra agama kita Menganjurkan kita Untuk selalu mengusahakan persahabatan itu Kita selalu dihimbau Diingatkan untuk mencari sahabat Kenapa demikian? Disebutkan dalam kekawin niti sastra Orang yang kaya Tetapi busananya atau pakaiannya Compang-camping Orang itu tidak disebut kaya Atau disebut dengan orang yang nista Dua Ada orang yang berpengetahuan Berilmu Tetapi perilakunya Tidak baik Perilakunya Tidak menunjukkan kebenaran Ucapannya Kasar Tidak menyejukkan hati Orang yang seperti itu Adalah orang yang miskin Di tengah kekayaan ilmunya Yang ketiga Ada orang yang berbudi Orang yang memiliki pengetahuan Dan pengalaman yang banyak Tetapi Selalu terpancing emosinya Orang yang mudah terpancing emosinya ini Juga disebut orang yang miskin Miskin akan kesabaran Dan yang keempat Ada orang yang kaya Orang yang berpengetahuan Orang yang penuh kekuatan Memiliki kekuatan kesehatan Tetapi tidak memiliki sahabat Orang yang seperti itu Adalah orang yang miskin Di antara semua yang miskin Nah umat sedarma sekalian Dalam kakawiniti sastra tersebut Rupanya Persahabatan ini Menjadi Penanda Kita Orang kaya Atau orang miskin Karena berbicara tentang kaya dan miskin Itu tidak semata-mata Diukur dari materi Dari kekayaan Rupanya Persahabatan ini Adalah kekayaan Seperti yang dikatakan Dalam kekawin tadi Walaupun dia kaya Walaupun dia berilmu pengetahuan Walaupun dia kuat Dan memiliki kedudukan Tetapi tidak punya sahabat Dia adalah orang miskin Kok bisa disebut miskin Karena saudara-saudara sekalian Jika kita kaya Tidak punya sahabat Maka kita Akan selalu Berada dalam posisi Ketakutan Wih Nyen Yau nyemak Kesugihan ragawa Wah Ini orang ini nanti Yang akan mencuri kekayaan kita Wah Kita akan terus curiga Kita akan terus ketakutan Akhirnya apa Sakitlah kita Tidak bisalah kita Menikmati Kekayaan kita itu Yang kedua Ada orang berilmu Tidak punya sahabat Kenapa demikian Karena dia merasa dirinya berilmu Wah saya ini Adalah tamatan Perguruan tinggi Saya adalah S3 Saya adalah profesor Oh saya tidak level Bersahabat dengan orang Yang tidak sekolah Oh saya tidak Tidak mau dekat dengan orang yang Miskin Saya tidak mau dekat dengan Orang-orang yang Tidak tamat Pendidikan Tingginya Jika ada seperti itu Menyebabkan dia menjadi Eksklusif Akibatnya apa Dia tidak punya Orang yang diajak Bertukar pikiran Ketika dia mengalami Kesusahan Misal ini Dia pintar di bidang Ilmu permesinan Nah sekarang Dia tidak punya sahabat Di mana dia dapat Makanan Kalau dia tidak bersahabat dengan Sahabat yang bekerja di bidang Jasa bongga Dia hanya berkutat Dengan mesinnya Dia tidak memikirkan Orang lain Apakah bisa Mesin itu Membuat dia Kenyal Membuat dia Terpuaskan Kan tidak Kita memerlukan Orang lain Memerlukan Manusia lainnya Untuk mendukung Kehidupan kita Tidak cukup Ilmu yang kita miliki Untuk bertahan hidup Kita memerlukan Ilmu-ilmu yang lain Kita memerlukan Orang-orang yang lain Untuk dapat Membantu kita Maka benar Kata sastra kita Walaupun berilmu tinggi Tetapi tidak mempunyai Sahabat kita Miskin Kita akan mati Di tengah Kepintaran kita sendiri Maka dari itu Sastra agama kita Sangat Menganjurkan Kita Untuk bersahabat Khususnya Para pemuda Generasi muda Hindu Bersahabatlah Bersahabatlah Dengan siapa saja Bergaulah Bergaulah Dengan siapa saja Luaskan Cakrawala Berpikir kita Luaskan Hati kita Terbuka Terbuka Untuk siapa saja Bersahabat Dengan kita Agar kita Tidak disebut Dengan jago kandang Hebat Kadi sesenggan Di Bali Siap menang Di guung Bagaikan ayam Ayam jago Wah Di dalam sangkar Wah kukuruyuk Suaranya Sampai Menggelegarkan Seisi desa Satu desa Gara-gara Dia berguna Tapi baru diadu Keo Kalah Jangan seperti itu Generasi muda Hindu Harus Memperluas Jaringan Harus Memperluas Persahabatan Karena persahabatan Ini adalah Modal kita Modal kita Untuk Lebih Menuju Kemajuan Modal kita Untuk Lebih Bisa Mencapai Kebaikan Di dunia Tetap Tetapi Hati-hati Dalam Bersahabat Nah ini yang Penting Umat sedarma Sekalian Kita Boleh Bergaul Bersahabat Dengan siapa Saja Tetapi Hati-hati Memilih Persahabatan Berbeda Sahabat Dengan Persahabatan Sahabat Ini Merujuk Ke Orang Individu Tapi Persahabatan Merujuk Pada Bagaimana Kita Menjalin Hubungan Menjalin Perasaan Kita Menjalin Kedekatan Kita Dengan Orang Itu Nah Kenapa Demikian Karena Seperti Yang saya Katakan Tadi Dengan Dengan Siapa Kita Bergaul Maka Akan Menentukan Bagaimana Kepribadian Kita Dan Bagaimana Masa Depan Kita Tetapi Walaupun Walaupun Demikian Jangan Menjadikan Kita Takut Saya Takut Di luar Sana Akan Menemui Sahabat Sahabat Yang Tidak Setia Saya Takut Di luar Sana Nanti Saya Dihianati Oleh Sahabat Saya Saya Takut Terpengaruh Oleh Sahabat Saya Nanti Jangan Seperti Itu Malahan Kita Yang Harus Berusaha Saya Akan Bersahabat Dengan Mereka Agar Mereka Terpengaruh Dengan Saya Nah Ini Kembali Agar Ada Timbal Balik Seperti Itu Maka Ketika Kita Bersahabat Memang Harus Apa Namanya Kita Melihat Bagaimana Karakter Orang Itu Sebelum Saya Lanjut Menjelaskan Siapa Siapa Saja Orang Yang Bisa Kita Ajak Menjalin Persahabatan Yang Lebih Dalam Saya Akan Menyampaikan Kembali Keutamaan Keutamaan Memiliki Sahabat Ini Dalam Kekawin Niti Sastra Disebutkan Seseorang Itu Wajib Memiliki Sahabat Karena Apa Karena Sang Naga Pun Harus Bersahabat Dengan Betara Siwa Agar Terlindung Dari Sang Garuda Ini Kisah Adi Parwa Dalam Dalam Kisah Adi Parwa Sang Garuda Dengan Naga Ini Kan Apa Namanya Bersiteru Dulu Gara-gara Ibu Mereka Dewi Kadru Dan Dewi Winata Saling Bertaruh Dan Akibatnya Karena Dewi Kadru Yang berputera Sang Naga Ini Curang Mengolok-olok Dewi Winata Akibatnya Dewi Winata Di Perbudak Untuk Melayani Sang Naga Agar Bisa Berhenti Perbudakan Itu Sang Naga Meminta Agar Sang Garuda Putra Sang Winata Ini Mengambilkan Amerta Untuk Diberikan Kepada Para Ular Ini Para Naga Ini Akibatnya Sang Garuda Demi Membebaskan Ibunya Dari Perbudakan Siap Dan Segera Pergi Ke Kayangan Untuk Merebut Amerta Dari Para Dewa Para Dewa Tidak Bisa Berkutik Karena Garuda Saking Kuat Karena Apa Karena Di hatinya Sang Garuda Ingin Membebaskan Ibunya Dari Perbudakan Akibatnya Sang Garuda Pergi Dan Berhasil Mengalahkan Para Dewa Dan Mendapatkan Amerta Itu Dewa Wisnu Tidak Tinggal Diam Dewa Wisnu Mengetahui Cara Untuk Melunakkan Hati Sang Garuda Sang Garuda Akhirnya Diberikan Cara Agar Amerta Itu Tidak Sampai Jatuh Ke Tangan Para Naga Dan Sang Naga Pun Apa Namanya Diberikan Daya Upaya Itu Sang Naga Disuruh Mandi Dulu Sebelum Kamu Menikmati Amerta Ini Kamu Harus Bersih Dulu Wah Sang Naga Karena Sudah Yakin Amerta Itu Ada Di Tangan Sang Garuda Naga Mau Saja Mandi Dan Sebagai Bukti Ini Kita Amerta Ini Saya Taruh Di Atas Pohon Alang Atau Ambengan Karena Yakin Betul Itu Adalah Tirta Amerta Dan Sang Garuda Sudah Sangat Memberikan Amerta Itu Dekat Dengan Sang Naga Naga Ini Percaya Pada Sang Garuda Akibatnya Sang Naga Mau Mandi Saat Itulah Dewa Wisnu Turun Mengganti Tirta Amerta Itu Dengan Kunda Amerta Yang Palsu Nah Saat Faranaga Sudah Selesai Mandi Dijumpai Kunda Amerta Itu Setelah Ingin Diminum Rupanya Itu Hanya Air Biasa Merasa Tertipu Sang Naga Marah Berkelahilah Ini Sang Garuda Dengan Para Ular Karena Garuda Sudah Sangat Kuat Dan Mendapatkan Restu Dari Dewa Wisnu Naga Naga Tidak Bisa Berkutik Wah Dihantamnya Dipatuknya Oleh Sang Garuda Wah Ketakutanlah Ini Sang Naga Dan Sang Garuda Wah Kalau Kita Ini Kita Akan Dimakan Ini Karena Sang Garuda Ini Sudah Bersekutu Dengan Dewa Wisnu Kalah Kita Ini Akibatnya Sang Ular Naga Ini Menghadap Dewa Siwa Memohon Perlindungan Kepada Dewa Siwa Siap Menjadi Pelayan Dewa Siwa Bersahabat Dengan Dewa Siwa Akibatnya Itu sebabnya Dewa Siwa Berkalung Ular Sebagai Bentuk Kesetiaan Sang Ular Kepada Dewa Siwa Karena Sang Ular Ini Berada Dikalung Dikalungkan Sebagai Leher Dewa Siwa Akibatnya Sang Garuda Tidak Lagi Apa Namanya Menyerang Si Ular Disitulah Muncul Kutukan Ketika Ada Ular Yang Bermain Tidak Bakti Kepada Siwa Saat Itulah Para Garuda Dan Wangsa Wangsanya Keturunan Keturunannya Boleh Memakan Ular Itu Itu sebabnya Apa Namanya Si Ular Ini Sangat Setia Kepada Siwa Dari Cerita Itu Menyebutkan Dapat Kita Lihat Bahwa Kita Perlu Menjalin Persahabatan Kita Perlu Menjalin Sebuah Hubungan Dengan Orang Lain Garuda Dengan Dewa Wisnu Sehingga Garuda Menjadi Kuat Ular Kepada Dewa Siwa Sehingga Dewa Siang Sang Ular Ini Selamat Jiwanya Begitu Juga Kita Kita Memerlukan Orang Lain Memerlukan Sahabat Untuk Menjaga Kehidupan Kita Supaya Dapat Tetap Berlangsung Dengan Baik Sachabat Sebel rik T 그 T Dwah Saat G Top B Set